Dalam satu tulisan yang merujuk pada Asian Tribune, mereka menyebut Yesus tidak meninggal secara mengenaskan di kayu salib melainkan di sebuah tempat di India. Mereka menuliskan kisah itu berdasar cerita yang melegenda di dataran India yang terus bergolak itu. Tahun lalu, 1.600 wisatawan Israel berkunjung ke lembah itu dengan satu daya tarik utama kuburan Kristus dan Musa. Para wisatawan ingin tahu, mengabaikan peringatan yang dikeluarkan di Yerusalem baru-baru ini di Jamu dan Kasmir, berziarah ke sebuah makam di Rozabal, Srinagar, diyakini sebagai makam Yesus dan di dekat kota Bandipore di Kasmir Utara yang diyakini sebagai makam Musa. Banyak buku telah diterbitkan pada Kristus, beberapa dari mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus telah mengunjungi tanah, yang kemudian dikenal sebagai Kasmir atau Kasmire, nama kuno. Para peneliti bahkan ada yang condong menyebut Yesus terkubur di Rozabal. Aziz Kasmir, editor Harian Rosni yang terbit di Srinagar, dalam bukunya Kristus di Kasmir, mengklaim bahwa nenek moyang Kasmir adalah salah satu suku Israel yang hilang. Ia juga menyebut bahwa Yesus wafat di Kasmir. Bukunya banyak dikutip penulis dan sarjana untuk membuktikan pendapatnya bahwa Kristus telah wafat di Srinagar. Aziz mengatakan bahwa 30 tahun kerja pada subjek penelitian itu membuatnya percaya bahwa Kristus tidak mati di kayu salib seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahkan, dia sudah sembuh dari lukanya dan melarikan diri dari Palestina ke Kasmir, sampai ia meninggal pada usia 125 atau lebih, ujarnya. Namun, katanya, keyakinan ini, bagaimanapun, tidak dikuatkan oleh Quran. Orang-orang pada umumnya tidak percaya teori ini. Makam itu terletak di Srinagar di ruang bawah tanah. Ada juga sebuah batu hitam di sudut yang dikatakan memiliki tanda-tanda cetakan kaki Kristus. Sebuah batu serupa ada di Yerusalem. Pada bulan Oktober tahun 1967, Muhammad Zafrullah Han, hakim dari Mahkamah Internasional, dalam sambutannya di Toronto, Kanada, mengatakan Kristus tidak mati di kayu salib tetapi pingsan dan selanjutnya bermigrasi dari Palestina ke Kasmir melalui Afganistan. Dia meninggal di sana dan dikuburkan di Srinagar, katanya, membangkitkan minat media dunia. Beberapa penulis lain telah membuat tlaim serupa seperti dikutip oleh Aziz, bahwa suku-suku yang hilang dari orang Yahudi telah membuat jalan mereka ke Kasmir dan menetap di sana. Kontroversi kematian Yesus selalu menarik sepanjang masa. Hazrat Mirza Gulam Ahmad, pendiri Gerakan Ahmadiyah, mengungkapkan pada tahun 1890 bahwa Kristus tidak mati di kayu salib. Ia telah menulis sebuah buku yang komprehensif Izalah Awham, dan dikutip dari Alkitab dan Al-Quran, mengatakan bahwa Kristus lolos dari kematian terkutuk di salib dan berangkat diam-diam dari Palestina untuk mencari suku-suku Israel yang hilang. Mengutip Kitab Suci Kuno, Gulam Ahmad mengatakan, sejarah membuktikan bahwa pada 721 sebelum Masihi, Sargon II menguasai kerajaan Israel. Orang-orang Yahudi ditangkap dan diasingkan. Kebanyakan dari mereka pergi ke Iran dan Afganistan dan beberapa dari mereka pergi ke India untuk menetap di Kasmir. Yesus Kristus dalam rangka memenuhi misi ilahinya, mengunjungi mereka dan akhirnya pada usia 125 meninggal di Kasmir. Bukti dari sumber Buddha telah menetapkan bahwa Kristus datang ke India untuk memenuhi mebuatan Buddha bahwa setelah 500 tahun nirwananya, Buddha yang lain akan datang dan menghidupkan kembali ajaran yang sebenarnya. Sejarawan Muhammad bin Fawq penulis banyak buku di Kasmir, mengatakan bahwa di Kasmir, suku Malik adalah mayoritas. Mereka adalah Bani Israel, nenek moyang besar mereka kasis, yang juga nenek moyang suku Afganistan. Menurut Bernir, ada banyak tanda Yudaisme dapat ditemukan di Kasmir. Penduduk di desa-desa perbatasan menurut saya menyerupai orang Yahudi, ujarnya. Menurut Encyclopedia of America, Dr. Gibbs Valentiner tahun 1548 sampai tahun 1611 telah mengidentifikasi Tartar dengan 10 suku yang hilang. Dr. Froncius Bernir tahun 1620 sampai tahun 1688 berspekulasi di Kasmir sebagai keturunan 10 suku yang hilang, dari kebiasaan tertentu dan upacara, dan jenis fitur wajah yang berlaku, sebagai jesama dengan suku di Afganistan dan Tajik yang jelas melestarikan tradisi Ibrani. Benar atau tidaknya, masih terus diperdebatkan. Namun yang pasti, makam yang dipercaya sebagai makam Yesus kini sudah ditutup. Tepatnya, sejak April lalu, setelah ada diskusi besar apakah Yesus pernah berada di sana, bahkan juga dimakamkan.